Dana dari luar Amerika Serikat terus mengalir ke dana kampanye pemilu. Baru-baru ini penuntut mendakwa rekan-rekan pengacara Presiden Donald Trump Rudy Giuliani, yang dituduh menyalurkan dana dari seorang pengusaha Rusia kepada kas kampanye sejumlah individu. Dakwaan muncul di tengah penyelidikan pemaksulan di Kongres. Guna mengungkap dugaan tekanan Presiden Trump terhadap Ukraina yang diminta menyelidiki lawan politiknya Joe Biden. Dua terdakwa adalah Lev Parnas, kelahiran Ukraina, dan Igor Fruman, kelahiran Belarus. Dalam forum publik, apalagi forum kampanye, politisi Partai Republik dan juga Partai Demokrat, umumnya sama-sama menolak adanya apapun intervensi asing dalam pemilu Amerika Serikat. Tapi kenyataannya, kedua pihak dilaporkan masih menerima sumbangan dana kampanye dari luar negeri. Di Kubu Demokrat misalnya, seorang warga Amerika baru mengaku bersalah atas penyaluran dana secara ilegal dari pengusaha Arab Saudi kekas kampanye Presiden Barack Obama pada Pilpres 2012. Sementara sumbangan kepada kelompok lobby politik seperti Asosiasi Senapa Nasional, NRA, juga sulit dilacak. Kelompok pendukung hak kepemilikan senjata api ini, mengaku menerima sumbangan dari Rusia, meski dana yang dikucurkan untuk lobby saat pemilu, menurutnya diperoleh dari sumbangan domestik. Semakin banyak informasi ini yang dikucurkan di belakang kapasitas, semakin kurang kekacauan yang kita akan memiliki di politik Amerika Serikat. Dan semakin lebih kemungkinan 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 untuk wajah dan kemungkinan luar negeri untuk menyerah dan menyerah kekacauan Amerika Serikat. Tapi desakan transparansi ini, menurut aktivis lain, justru akan kontraproduktif. Isu sumbangan kampanye semakin memanas setelah putusan Mahkamah Agung tahun 2010 yang membebaskan sumbangan tak terhingga oleh lembaga nirlaba terhadap khas kampanye pemilu. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.